Tangan, kalau tangan sudah di dalam itu, kalau udah tangan udah megang susu Seorang oknum buru ngaji di Pekon Talang Padan Kecamatan Talang Padan Kabupaten Tanggamus Lampung dilaporkan ke Polres Tanggamus atas dugaan pelecehan terhadap murid ngajinya Laporan polisi itu dilakukan oleh paman korban ke SPKT Polres Tanggamus dan didampingi pusat pencegahan terpadu permasalahan perempuan dan anak P2TP2A Kabupaten Tanggamus dan organisasi wartawan FWK Kabupaten Tanggamus Berdasarkan data yang dihimpun dari keluarga korban, diketahui dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh terlapor inisial ZN, bermula korban mengaji di rumah ZN di salah satu Pekon wilayah setempat sejak 4 tahun lalu Istiwa itu sendiri terungkap saat korban berinisial IC 11 tahun ditegur oleh neneknya karena tidak mau mengaji pada Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023 kemarin Namun korban menolak lantaran takut kepada sang guru ngaji, setelah ditanya dan dibujuk kenapa tidak mau mengaji akhirnya IC menceritakan bahwa dia telah dilecehkan oleh sang guru Lalu nenek korban menyampaikan hal tersebut kepada orang tua IC sehingga keluarga meminta penjelasan kepada ZA, yang akhirnya ZA didampingi Kakon mengakui perbuatannya di hadapan keluarga pelapor pada Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023 Dugaan pencabulan anak di bawah umur Oknum guru ngaji Ponakan Ceritanya itu bagaimana? Waktu itu posisi belajar ngalaudu Dipegang Sudah itu belajar sholat, dipegang Nah waktu habis lebaran, dia main dipanggil Dipanggil sama guru ngajinya Ditanya, pake celana dalam gak? Celana pake, kata ponakan kan Nah dipanggil, dipegang Pau udara, pegang bawah Terus dikasih duit 5 ribu, mau dicium tapi ponakan gak mau Sementara itu, paman korban atas nama YD juga mengatakan bahwa perilaku yang diterima oleh keponakannya bermula Keponakannya melintas di depan rumahnya, saat berjalan hendak pulang dari rumah temennya dan dipanggil oleh pelaku pada akhir Juni tahun 2023 kemarin Jadi keponakan saya lewat depan rumah dia, dia tanya kamu pake celana enggak, mau duit enggak Keponakan saya diam saja, lalu ZA tanya lagi mau uang enggak dan tanya pake celana enggak ZA juga memanggil keponakan saya ke ruang L rumahnya, kata YD di Polres Tanggamus Saat di ruang L rumah terlapor, keponakannya juga dipegang di bagian dada dan di bagian sensitifnya Dan dia juga minta cium, tetapi keponakan saya mundur ke belakang dan disuruh datang kembali lalu memberikan uang sebesar 5 ribu, sambungnya Ini dia hasil konfirmasinya Kalau tangan sudah di dalam itu, kalau tangan sudah megang susu, megang kemaluan, apa itu berdoa? Dari hukumnya mana? Hukumnya mana coba? Kasih tahu sama saya Kenapa susu anak saya dipegang, sama kemaluannya dipegang? Oh yang itu Oh yang itu, lupa Mengarang lagi Maaf, itu bukan di luar Di luar ini itu Mbak, di luar Enggak perlu di pengajian, enggak ada Kemarin kamu panggil Maaf, saya enggak ada Kamu panggil dia sebelum lebaran Sebelum kemarin di rumah saya Sukuran dua hari itu Kamu panggil anak saya, katanya pake celana enggak Apa kamu mau Rukiah juga, kayak gitu Terus kamu buka celanaknya, didoain juga Enggak, itu di luar Di luar pengajian itu Iya, di luar pengajian, benar Kamu panggil anak saya, kan, ke rumah kamu Iya Jadi kalau Rukiah, Rukiah itu Enggak usah ada orang Jadi anaknya suruh buka celanaknya Ya, dibuka celanaknya Nanti udah itu, susunya dipegang Dikasih duit, 5 ribu Biar anak tadi seneng, diem-diem, enggak ngomong sama orang Gitu cara Bapak mengajarkannya Iya, sekarang Bapak Itu kayak udah percaya Tapi di luar, di luar ngaji Bapak ngomong jujur Bapak udah uzur, ya Bapak lebih tahu paham agama Islam Daripada saya Iya Kalau anak saya enggak ngomong Selama ini mungkin Bapak diem-diem aja Menikmati apa yang Bapak pegang-pegang Dan orang-orang diem Bapak tahunya Orang-orang tahu diem Orang tahu Bapak itu alim Mengajar ngaji kepada anak-anak Kita itu percaya sama Bapak 100% Tinggal disitu Tapi saya bilang asli Saya enggak ada diem apa-apa itu Cuma saya waktu itu hilang Iya Dari Mapolres Tanggamus Tim Bintang 38 Umar Dhani melaporkan Sub indo by broth3rmax